Masyarakat yang kita lihat sering memang menunjukkan bagaimana kondisinya dalam tekanan karena perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan, capres-cawapres yang akan mereka pilih. Tapi ada satu juga hal yang kita tidak boleh lupa, faktor ekonomi yang terjadi, kondisi mereka yang semakin terhimpit untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, membuat mereka seakan sering hilang akal, membuat mereka kemudian gelap mata, bahkan nekat untuk bisa menghabisi nyawa keluarga, nyawa-nyawa orang terdekat. Nah ini yang sering kita dengarkan cerita sehari-hari, semakin banyak sepertinya kasus-kasus itu terjadi, semakin tidak punya hati kalau kita bisa bilang bahasa awamnya, semakin tega mereka dokter. Karena kemudian terhimpit faktor ekonomi, membunuh anak, istri dan sebagainya, bahkan juga kalau kita dengarkan karena memiliki hutang, mengajak bunuh diri bersama sekeluarga, nah fenomena-fenomena ini sering terjadi belakangan ini dokter Danardi. Betul, bahwa kami juga perhatian dengan mendengar berita-berita tentang tindak kekerasan, ataupun juga sampai suatu pembunuhan, bahkan itu dilakukan oleh orang tuanya, dilakukan oleh anggota keluarganya, bahwa berita ini tentu sangat menyedihkan, dan berharap bahwa kami nanti dengan teman-teman perhimpunan psikiatri ini bisa berbuat sesuatu, apakah suatu edukasi, ataukah kita membuka suatu layanan apabila memang ada dari anggota masyarakat yang memang membutuhkan. Dan barangkali juga bisa juga merangkul dari tokoh-tokoh masyarakat, bahwa bagaimana kita berada, kita bisa mengelurkan tangan, dan apakah dengan zaman sekarang ini dengan teknologi yang cukup tinggi, bahwa diharapkan bahwa itu akan memudahkan menjangkau pelosok di Indonesia dimanapun, dengan apakah juga dengan media sosial, apakah juga dengan digital, berharap bahwa kita bisa bermanfaat, kita bisa menolong, bisa membantu, dengan segi kemudahan dan ilmuwan kita. Baik, rasanya kalau kita mendengar berita-berita semacam itu yang sangat miris, Pak Hendrek, itu menunjukkan bahwa satu sama lain ternyata tidak punya kepedulian sosial yang cukup. Kita menutup mata terhadap apa yang terjadi pada tetangga kita, pada orang yang di belakang, rumahnya di belakang kita, sehingga kemudian kita hanya bisa mendengarkan telah terjadi sebuah kejadian yang cukup tragis di situ. Ya, sekarang ini di negara kita ini menurut emat kami, yang dibutuhkan itu solidaritas. Bukan hanya sekedar karitas. Karitas itu artinya saya kasih bantuan dan selesai. Tapi solidaritas itu adalah pertanyaan, apakah pantas saya makan dan Pak Kiai tidak makan. Itu solidaritas. Berarti harus ada, ini yang harus dibangun. Kadang-kadang kita jadi melihat fenomena politik, orang pasang baliho dan lain-lain sebagainya, itu menghabiskan uang yang sangat banyak. Pada sisi yang sama, masyarakat kita itu ada kesulitan makan dan tantangan di 2024, mungkin bisa lebih jauh lebih sulit daripada tantangan di 2023 ini. Karena itu dibutuhkan sebuah solidaritas, kebangsaan, anak bangsa untuk peduli dan tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis, hanya untuk kepentingan sesaat. Dan masyarakat juga kita dorong untuk terus, karena saling peduli antara satu dengan yang lain. Karena pada titik-titik tertentu ketika mereka depresi, ayat-ayat kitab suci itu sudah tidak penting bagi mereka. Yang mereka butuh adalah bagaimana mereka diperhatikan. Ada rasa kepedulian dengan mereka. Kita bisa duduk dengan mereka sama-sama. Nah, itu sehingga bangsa ini kalau mau maju ke depan, sebetulnya dibutuhkan pemimpin yang punya solidaritas yang tidak sekedar manis di tampilan layar, tetapi di dunia yang sebenarnya itu semua jadi palsu. Kita butuh orang yang natural, yang bisa menunjukkan dengan sangat baik, bagaimana bentuk solidaritas dan visi kebangsaan ini yang untuk bisa menghindari berbagai kondisi sosial masyarakat. Seperti itu ke depan. Ya, baik. Jadi bagaimana supaya kita ini Pak Yayi saat ini, potretnya kalau menurut Pak Yayi, solidaritas sudah semakin tipis, kepedulian hilang, tidak ada rasa cinta kasih, sehingga tidak peduli pada satu sama lainnya Pak Yayi. Ya, milpres, pemilu, itu kan para pendiri bangsa sudah indah membuat istilah, pesta demokrasi. Itu adalah momen di mana kita seluruh anak bangsa, pria, wanita, tua, muda, apapun agama dan sukunya, bersuka cinta. Semua hidangan tersedia, ambillah yang kau suka, tapi jangan kau celah yang sebelahmu, dia juga ada penikmatnya. Tapi memang kadang-kadang di pesta itu ada bonsai juga. Ada tokoh-tokoh agama yang dijadikan bonsai, hanya sekedar pemanis dia tidak sadar, hanya dipakai sesaat dia. Dia lupa kalau sudah jadi bonsainya, indah di situ ketika sudah bubar acara juga kering. Sampai kapan kalau jadi bonsai? Bonsai begitu bubar acaranya, bubar panggungnya, dia akan mati karena gak kena air hujan. Tetaplah kalian tetap di kebunmu, biarkan kamu tidak dipandang siapa-siapa, tapi tiap hari kamu kena ambunan air hujan. Nah, juga di acara pesta itu masih ada juga kadang-kadang orang-orang pemabok juga ya. Yang paling bahaya kalau mabok agama. Mohon maaf. Dibawalah Tuhan, dibawalah Nabi, dibawalah mimpi-mimpi ketemu dengan siapa, jumpa dengan siapa. Eh, percayalah kalian sebenarnya. Kau bawa Nabi, kau bawa ayat, kau bawa Tuhan. Tidak laku. Begitu bawa duit, kau diterima. Jadi kita sudah mencoba untuk menyelaraskan Tuhan dengan duit, karena begitu caranya. Begitu seorang caleg atau capres atau siapapun, coba bawa duit, bawa Nabi, bawa ayat, ketemu dengan siapa dan tokoh siapa. Itu karena tidak langsung dia sudah sedang menjajarkan Tuhan untuk dijual ke tengah masyarakat. Dan yang paling laku duitnya bukan Tuhannya. Ini sangat berbahaya ini sekiranya. Itu berangkat dari tidak ada rasa asih kita lain sekiranya Tuhan. Baik. Saya sedang bermimpi mungkin beginilah Bapak-Bapak kita ya. Kita harus membuat DPR bayangan. Real. Wakil rakyat yang benar-benar selama ini hidup dengan rakyat, bahkan menjadi tempat mengadu rakyat. Harus ada. Mungkin nanti para kiai, para pendeta, para peskiatan, para seorang dan sebagainya, kita kumpul membuat negara bayangan. Bukan negara-negara. Tapi ini adalah miniatur negara yang darurat. Ketika negara tidak bisa mempersembahkan melayani rakyatnya, kita layani mereka. Faktanya di tengah masyarakat, mohon maaf, bukan wakil rakyat tempat mengadu masyarakat. Itu loh kiai-kiai yang kampung. Ada masalah apapun dengan mereka dan itu selesai. Clear. Dengan biaya yang murah. Ke pendeta-pendeta. Clear. Selesai. Karena bahagia bukan dengan uang banyak. Dia tadi di Monas. Apa yang mereka bawa? Bukan mobil bawa. Ternyata mereka bisa berbahagia dan nanti kita lihat akan berteriak bersama histeris. Hanya bertemu dengan saudaranya tanpa modal. Bisa kita membuat itu. Kok kita kosnya mahal banget sih untuk bahagiakan masyarakat? Coba tidak juga. Tapi cobalah bagi senyuman masyarakat. Kenapa? Saya sering katakan, seulas senyuman lebih menyejukkan daripada segelas minuman. Ya, betul sekali. Nah bicara mungkin tantangan untuk bisa dihadapi masyarakat 2024 juga semakin besar, Dr. Danardi. Begitu kan? Pemilu. Kemudian juga adanya kondisi ekonomi yang mungkin juga belum membaik. Begitu kan? Bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa bertahan terus seperti ini? Tapi tentunya dalam kondisi yang tenang, kondisi yang jauh dari depresi dan sebagainya. Ya, kalau dalam situasi yang sedang dalam kampanye seperti ini, bolehlah, fanatik itu boleh, tapi harus ada kadarnya yang batasnya. Artinya kalau sudah indikatornya kok saya jadi sensitif ya, kok saya jadi marah ya, artinya bahwa saya sedang tidak siap ini untuk dicela, saya tidak siap untuk disindir ini. Ya sudah, sementara barangkali kita menghindar dulu. Tapi kalau kemudian bahwa saya bisa bahwa, oh iya, bahwa dalam suatu kampanye itu ya, ada orang yang menceritakan tentang kelebihannya, ada orang yang menceritakan kekurangannya, tentu itu bukan cara-cara yang dewasa. Kalau kita bisa menerima bahwa kelebihan sama kekurangan itu sebenarnya dalam satu paket yang sama, artinya bahwa rasional kita yang sudah berbicara bahwa tidak perlu marah kalau kita katakanlah diejek sedikit, tentu jangan banyak-banyak tentunya, jadi semua itu ada dosisnya. Jadi ayolah bahwa kita menjaga tetap keseimbangan, jangan terlalu sensitif, jangan terlalu fanatik, gunakan rasional thinking yang positif, yang baik, bahwa kita siap menang, siap kalah, kalau itu bisa terjadi, kita kunci sehat ada di situ. Baik, tapi ada juga mungkin kondisi Pak Henry, kemudian juga Pak Kiai, bahwa masyarakat ini tidak peduli terhadap politik lagi, karena mereka lebih memilih untuk peduli pada perutnya, peduli pada kondisi ekonominya, pada dapurnya, begitu. Sehingga kemudian, dan juga mungkin karena apatisnya mereka, siapapun yang terpilih, atau mereka tidak akan, atau resident terpilih, tidak akan bisa mengembalikan, ataupun membantu perekonomian mereka. Seperti itu mungkin. Iya, tapi yang saya ingin katakan di sini adalah, memang kondisinya seperti itu dalam praktis politik, tetapi kita terus mendorong masyarakat untuk gunakan akal sehatnya, untuk terus menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 itu, sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan demokrasi di tengah-tengah bangsa kita, dan peringatan keras kepada para calon wakil-wakil rakyat ini, Anda itu adalah dikatakan wakil rakyat, tapi apakah Anda punya kedaulatan terhadap rakyat? Ini adalah satu pertanyaan penting. Karena sebagai wakil rakyat, mereka itu harus bisa terima semua proposal yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk regulasi-regulasi yang mereka susun sebagai tanggung jawab mereka sebagai seorang legislator. Sehingga mereka itu seperti yang tadi Pak Kiai katakan harus benar-benar turun ke masyarakat dan mengetahui mereka bukan sekedar wakil dari partainya, mereka adalah wakil rakyat. Jadi tidak hanya bertugas di sana untuk membela segala kepentingan partai politiknya, tetapi partai politiknya juga harus dikasih peringatan atau dikasih warning bahwa Anda juga harus melakukan edukasi politik kepada masyarakat supaya profil anggota Dewan, anggota DPR itu adalah orang yang sungguh-sungguh mewakili rakyat karena merasakan bagaimana rakyat lapar, bagaimana rakyat butuh keadilan, dan seterusnya. Baik, ada juga tanggapan mengenai hal ini. Masyarakat yang sudah antipati apa? Tidak ada pemilu dan demokrasi karena lebih memiliki kondisi ekonominya. Iya, rakyat kan tidak perlu tahu apa partainya, tidak perlu tahu apa kampanyenya, tidak perlu. Yang mereka butuhkan adalah ketika mereka diwakili, mereka bisa berbicara, dan setiap saat si wakil itu melihat rakyatnya, aku punya anak buah loh, bahwa tadinya memang awalnya dari partai tertentu, tapi ketika sudah berada di gedung ini, dia bukan wakil partai lagi, dia sudah bapak rakyatnya. Pernahkah kita menyaksikan seorang anggota DPR atau pejabat yang nangis menyaksikan tangisan rakyatnya? Tidak. Begitu banyak orang menangis, begitu banyak orang yang susah. Pernahkah mereka berpikir bahwa dia turun tengah masyarakat? Ini yang kita cari, makanya saya bilang tadi, kalaulah ke depan misalnya ada pemilihan makin rakyat itu ditentukan berdasarkan keinginan rakyat, tidak perlu repot-repot. Supaya kita jujur semua, tidak usah nyoblos, bariskan saja. Baris saja. Per RT atau per keurahan, kamu dukung siapa? Yang didukung kamu baris di situ. Transparan ya? Terbuka semuanya. Dan nanti juga supaya kita kos biayanya tidak mahal, mungkin untuk memilih presiden atau apa, tidak usah pilihan, berantem saja sekalian. Ya kan? Kayak zaman kerajaan dulu, mana yang hidup dia jadi presiden, itu saja daripada ribet kan? Sekarang rakyat suruh berantem demi mereka. Kalian saja berantem lah. Tiga capres, ayo adu silat kayak yudho atau tinju, apakah berantem yang menang dia jadi presiden. Ini mau primitif kita. Karena apa? Ya, saya bilang tadi ya, rakyat tidak terwakili. Siapa rakyat yang mau bahwa DPR itu jalan-jalan keluar negeri? Saya sering katakan, study banding tidak usah jauh-jauh. Leluhurmu, nenek moyangmu, punya jati diri, punya budaya, yang pernah berjaya baca itu. Jangan habiskan duit itu study banding ke mana-mana lah. Tidak perlu ke Eropa ke mana. Bahasa mereka tidak sama, budayanya tidak sama, makannya tidak sama kok. Kenapa kita tidak menjaga tradisi yang ada? Kita rawat. Dan terakhir, saya selalu mengingatkan bahwa, coba deh, terutama wakil dari partai yang atas nama agama, karena tidak ada partai agama. Masuk, partai agama kok korupsi kan nggak mungkin. Tidak ada, tidak ada partai agama. Partai yang mengaku-ngaku atas nama agama. Cobalah, hentikan jualan agama, hentikan, karena, apa namanya, rakyat tidak butuh dengan itu. Dan sudah selesai. Begitu Anda sebutkan satu agama, maka agamanya tersinggung. Begitu kau sebutkan, bahasa yang menyinggung satu agama lain, maka tidak akan selesai. Maka beruntunglah kita punya para pendiri bangsa, yang menggunakan istilah yang bisa mengikat kita. Kita tidak gunakan atas nama Yesus, atas nama Allah, atas nama sidar tanda. Tapi ketuhanan yang maesan. Karena kata Tuhan itu menyatukan semua. Begitu disebut Tuhan, saya bangga. Dia Allah ku disebut. Beliau bangga, Yesus ku disebut. Beliau bangga, Tuhan ku disebut. Kata Tuhan itu mengikat. Dan itu dalam Quran ada. Quran seringkali, kalau kepada orang beriman, Ya ayuhal ladhina amanu ittaqulloh. Hai orang yang beriman, takwa pada Allah. Tapi ya ayuhal naswa, hai manusia, ittaqu rebakum. Bertakwa pada Tuhanmu. Itu bahasa yang hebat, saya kira. Saya jadi ingat jawaban Pak Harto, bahasa ini harus diperihara. Saya kira itu. Baik, baik. Terus ada juga mungkin pesan untuk masyarakat, agar kemudian bisa menyelengkang pemilu 2024 dengan baik, Termasuk juga bisa mengatasi tantangan ke depan. Jadi kalau ada kelompok yang saat ini, jadi super sensitif, saat ini menjadi muda tersinggung, ayo kita harus merefleksikan bahwa ini sesuatu yang sudah kelebihan. Artinya bahwa kita harus mengukur bahwa sensitif saya harus saya turunkan. Atau kalau pada kelompok yang tadi menjadi kurang peduli, lebih berfokus pada bagaimana untuk menghidupi sehari-hari, okelah bahwa menurut saya malah kelompok ini tidak terlalu sensitif. Tapi bahwa sekarang ini nanti atau tanggal 14 Februari nanti, tentu itu Anda mempunyai hak itu memang untuk memilih calon siapa yang menurut Anda yang terbaik. Saya kira itu yang malah dibutuhkan, bahwa jangan menjadi malah golput. Baik. Pesan untuk masyarakat juga mengenai untuk partisipasi di pemilu 2024, dan juga menjaga akan tetap ada rukun, tetap ada masyarakat guyup, walaupun ini ada perbedaan di antara mereka. Ya, kita tentunya sangat senang karena Natal tahun 2023 ini, kita mengalaminya dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan kami terus mendorong umat Kristen, bahkan warga bangsa dan negara ini, untuk tetap memelihara perdamaian sejati, dan menikmati sebuah proses sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara untuk menuju pemilihan umum. Tetapi juga harus diingat bahwa politik itu tidak hanya berakhir pada saat pemilihan umum, tetapi bagaimana menata, kelola, regulasi, maupun kebijakan pembangunan pasca pemilihan umum, itu hal yang sangat penting. Karena kita adalah demos ketika kita keluar dari tempat kita menyoblos. Kita hanya voters ketika kita datang ke bilik suara, tetapi setelah kita keluar dari bilik suara, tugas kita adalah sebagai demos, sebagai rakyat yang harus memperjuangkan pembangunan masyarakat ini, bangsa ini ke depan. Itu termasuk mungkin juga masyarakat diharapkan bisa membantu mengontrol proses pemilihan yang berlangsung. Begitu Pak Hendrik? Dan kami harapkan memang masyarakat harus punya inisiatif sendiri, secara berkelompok juga boleh untuk melakukan kontrol, melakukan fungsi kontrol kepada proses-proses itu, mulai di TPS-TPS mereka, sampai, dan itu bisa disampaikan melalui bawaslu dan lainnya, sebagainya. Baik, pesan untuk masyarakat menjelang pemilu 2024, Pak Yayai. Kita malam ini akan menyambut tahun baru 2024. Saya tidak menyaksikan ada orang yang berkata, apa agamamu? Ternyata dari Padang tadi sampai juga di Monas, oh Sumatera Barat cowok sekali. Begitu bersemangatnya mereka ingin berbahagia. Ingin bertemu dengan saudaranya, untuk satu momen ya hanya setahun sekali. Seharusnya kalau lima tahun sekali lebih berbahagia. Ayo kita sama-sama berangkat ke TPS, dengan semangat berbahagia, kalau perlu kita nanti pakai seragam. Keindonesiaan, keren-kerenan, bernyanyi Indonesia Raya, dan keluar dari situ kita katakan, selamat datang Indonesia yang baru. Siapapun pemimpinnya, dia pemimpin kami. Kemarin kami berbeda, hari ini kita sudah satu imamnya. Apa yang dibaca kita ikuti, jangan negara imam terus-terusan, nanti nggak selesai. Baik Pak Yaisyar, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Pak Andri Lokla juga terima kasih sudah hadir. Juta dan Adi juga terima kasih sudah memberikan masyarakat ini pesan-pesan. Semoga juga ini bisa menjadi masukan bagi masyarakat.